Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini Mimin22 Podcast akan membahas tentang gambaran negara Wano dan kedekatannya dengan Shirohige. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kalau tahun depan, tepatnya 2017, One Piece akan memasuki Ark Wano. Nah, kira-kira negara Wano tuh seperti apa sih? Nah, langsung aja kita bahas. Dalam cerita One Piece diceritakan sebuah negara bernama Wano, atau biasa disebut juga negara harmoni. Negara ini adalah satu negara yang terletak di dunia baru atau New World. Nama Wano sendiri berasal dari permainan kata yang dilakukan Oda Sensei yang merujuk pada negara Jepang di dunia nyata. Negara ini adalah negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Negara Wano dikenal memiliki pasukan yang disebut Samurai. Mereka dikatakan sangat kuat, bahkan angkatan laut tak berani mendekat ke negara tersebut. Dengan adanya Samurai dan juga Ninja di sana, semakin jelas bahwa negara Wano akan digambarkan sebagai Jepangnya dunia One Piece. Sejauh ini, baru lima orang yang memperkenalkan dirinya berasal dari negara Wano, yaitu Ryuma, Inemon, Momonosuke, Kanjuru, dan juga Raizo. Negara Wano dikatakan memiliki kebijakan yang sangat tertutup dari dunia luar. Negara ini bahkan ditakuti oleh angkatan laut dan kemungkinan para bajak laut pun tak berani untuk mendekati negara ini. Tetapi ada satu orang yang diceritakan sepertinya bebas berkeliaran di negara ini. Siapa lagi kalau bukan komandan divisi 2 dari bajak laut Shirohige, Portgas D.A.S. Diceritakan bahwa di negara Wano, S belajar membuat kasa. Kasa itu adalah topi tradisional di negara Wano. Sepertinya, S diterima dengan baik di sana hingga bisa belajar membuat kasa. Dari sini, Mimin 2-2 Portgas bisa menarik kesimpulan bahwa Shirohige menjadi pelindung dan mengklaim negara Wano sebagai wilayah kekuasaannya. Atau setidaknya, Shirohige dan para krunya berteman baik dengan orang-orang yang ada di negara Wano. Salah satu bukti adalah Izo, yang menjadi salah satu dari 16 komandan divisi bajak laut Shirohige. Kemungkinan, dia berasal dari Wano, karena memiliki banyak sekali kesamaan dengan orang-orang yang berasal dari Wano. Contohnya, baju yang dipakainya mirip dengan yang dipakai oleh Momonosuke, Kinemon, Kanjuru, dan kawan-kawan. Sementara rambutnya pun mirip seperti mole rambut Kinemon. Apapun yang berkembang nantinya, yang jelas, Mimin 2-2 Portgas merasa bahwa ada suatu hubungan yang kuat antara negara Wano dengan bajak laut Shirohige. Entah itu aliansi atau hanya persahabatan biasa. Hal ini diperkuat dengan kondisi kerajaan Wano saat ini yang sedang menghadapi masalah. Sampai-sampai Kaido beraliansi dengan negara Wano dan membunuh Raja Oden Kozuki selaku raja yang sah di sana. Sementara, pergerakan Kinemon dan kawan-kawan ke Zou juga memperkuat teori Mimin 2-2 Portgas. Karena tujuan dari kepergian Kinemon dan kawan-kawan adalah mencari sekutu sekaligus mencari Marco, The Ponix, untuk bergabung dan menggulingkan Daimyo di negara Wano yang beraliansi dengan Kaido. Sebagai mantan komandan divisi 1 bajak laut Shirohige, jelas Marco mempunyai kekuatan dan pengalaman dalam pertempuran. Tetapi kenapa harus Marco? Mengapa tidak Shang? Jelas karena negara Wano mempunyai kedekatan khusus dengan bajak laut Shirohige. Oke, itu tadi pendapat dari Mimin 2-2 Portgas. Seperti biasa, kalau ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komen di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Akhir kata, saya Mimin 2-2 Portgas mengucapkan terima kasih. Ciao!